Sekarang kita lagi ada di kitchen aku Dan ini tuh lagi pagi jam 9 Waktu Melbourne Dingin banget karena udah autumn It's May kan Jadi di luar itu 9 degree Jadi aku punya Sisa roti Masih banyak banget Jadi kalau roti di OC itu Cepet banget eksplitnya Jadi aku beli roti ini Hari Sabtu, sekarang tuh hari Kamis Which is 21 May Jadi sini tuh is 21 May Which means roti ini ada eksplit hari ini Jadi karena masih banyak banget Kan cuma 5 hari aku gak bisa ngabisin segini gede Karena aku gak makan roti tiap hari Jadi udah kita Bikin snacks aja Jadi aku bakalan ngolah rotinya jadi snacks yang pastinya enak Menurut aku personalisasi resepnya itu banyak ya kegunaannya Yang pertama bakalan bantu roti kita itu untuk tahan lebih lama Karena bakalan ada gula Which is salah satu bahan pengawet alami Yang kedua nambahin jenis homemade snacks kalian Dan yang pastinya yang ketiga Gampang banget bikinnya gak pake repot Gak pake ribet Dan gak ada lagi deh roti tawar yang kebuang Yang kalian perlukan itu gampang banget Cuma roti Gula Susu yang cair Sama sebenernya di resep yang aku liat itu Bakalan aku taruh disini nanti Itu udah pake butter Tapi karena aku punya Jadi aku pake margarin Which is fine as well Dari blue band Kalian panasin panci Low heat aja Masukin rotinya Terus tinggal dipanggang aja Tinggal dioseng-oseng Sampai dia crispy Garing Kalau kalian udah dengan suara kayak gini Udah crispy gitu Udah garing Terus kalian bisa ngeliat juga ada Rempah-rempahnya di bawah Ya itu berarti dia udah crispy Oke Kalau di aku ada remah-rempah gosongnya gini Kalian mau aja Nah jadi ini kalian harus ambil Ini kalian punya spatula Keluarin Disingkirkan dulu dari kalian Karena Kita gak akan ngaduk Untuk beberapa saat Jadi kalau kita punya ini Kita bakalan Reflex ngaduk Jadi jangan ambil Jangan liat ini dulu Panasin lagi pancinya Low heat lagi Kita kasih 12 sendok gula 10 aja 10 aja oke Oke Airnya Kita kasih 9 sendok Pancinya digoyang Udah biarin jangan diaduk Oke Kalau udah menjadi kayak gini Kita tambahin blue band tadi Sekitar segini lah ya Kalau udah lebih mendidih lagi kayak gini Tinggal tambahin 12 sendok susu Satu Kalau udah ditambahin susu Langsung diaduk aja Semuanya Sampai dia menentak kayak gini Kayak udah jadi caramel syrup Masukin patinya Masukin patinya Diaduk sampai rata Tinggal kalian taruh aja Jadi telenan Terus disebar-sebarin Biar dia dingin Biar jadi selamat menikmati terima kasih banyak sudah nonton video ini jangan lupa subscribe dan tekan tombol lonceng supaya kalian dapat notifikasi setiap kali aku upload video well done, sampai jumpa see you in the next video, bye